hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imo komentar dan pendidikan bagi teman-teman di video kali ini channel imo komentar dengan akan berbagi tutorial cara mengecek TV SAP ya teman-teman sudah digital atau belum nah di video sebelumnya sudah dibahas juga yaitu tentang TV politer ya teman-teman Oke TV LED ya teman-teman Nah itu sudah digital atau belum karena ini ya teman-teman ada TV LED atau LCD yang sudah digital dan ada juga yang belum nah jadi bagaimana teman-teman mengetahui TV teman-teman sudah digital atau belum teman-teman silakan simak video ini hingga selesai baik teman-teman teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu pada kotak pembeliannya teman-teman atau kardusnya nah biasanya di kardus televisi ya teman-teman itu ada di kasih kode ya teman-teman untuk TV yang sudah support TV digital teman-teman nah yaitu ada DVB T2 nah artinya TV teman-teman jika sudah ada kode ini ya dalam box pembeliannya atau kardus pembelian teman-teman nah ini sudah support TV digital teman-teman yaitu dengan tanda DVB T2 oke teman-teman nah teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu di kardus pembeliannya ya teman-teman oke apakah TV teman-teman ada kode DVB T2 nya jika ada maka TV teman-teman itu sudah support TV digital teman-teman atau sudah bisa menangkap siaran TV digital nah jadi bagaimana cara settingnya juga ya teman-teman nanti teman-teman bisa menyimak video ini untuk televisi ini ya teman-teman langsung ya teman-teman ke video cara cek ya teman-teman oke teman-teman silahkan dinyalakan TV nya ya teman-teman nah ini masih dalam tampilan analog ya teman-teman dan ini bisa teman-teman lihat TV subnya teman-teman dan ini tampilan remote nya oke oke teman-teman silahkan tekan menu ya teman-teman kita cek terlebih dahulu dengan cara menekan menu pada remote TV nya oke teman-teman silahkan di cek di menu ya teman-teman kita cek terlebih dahulu nah namun sebelum mengecek ini teman-teman bisa juga menghubungkan antena nya teman-teman silahkan dihubungkan antena outdoor nya mungkin ya teman-teman atau indoor nya ke televisi teman-teman karena nanti di video ini kita akan langsung melakukan scanning ya teman-teman jadi langsung melakukan pencarian sinyal di TV nya teman-teman oke silahkan teman-teman tekan menu pada remote oke nah nanti akan tampil seperti ini teman-teman oke nah teman-teman jika posisinya tidak di bagian seperti ini di inisial setup ya teman-teman oke teman-teman bisa cari digeser ke kanan atau ke kiri pada remote teman-teman silahkan masuk pada inisial setup ya teman-teman nah disini ada menu isi setup kemudian teman-teman disini perhatikan ya teman-teman disini ada digital setting oke artinya jika ada settingan ini teman-teman TV teman-teman itu sudah support siaran TV digital ya teman-teman atau sudah ada fitur TV digital ya teman-teman oke teman-teman silahkan teman-teman di cek apakah ada digital setting seperti ini di menu setup teman-teman oke teman-teman silahkan di cek nah jika sudah ada teman-teman jika ada menu digital setting di oke nah disini ini masih non-aktif ya teman-teman kita aktifkan terlebih dahulu menunya teman-teman oke teman-teman silahkan klik exit untuk exitnya teman-teman bisa tekan menu kemudian teman-teman silahkan cek di remote nya oke nah di remote nya silahkan teman-teman tekan tombol input teman-teman kita alihkan ya teman-teman kita alihkan dari tampilan analog ke DTV teman-teman oke jadi nanti ada pilihan ya teman-teman silahkan tekan tombol input oke kita tekan ya teman-teman nah teman-teman disini perhatikan disini ada input ya teman-teman ada DTV, ATV kemudian HDMI 1, HDMI 2, kemudian input 3 dan USB oke teman-teman disini untuk DTV ini adalah digital TV dan ATV ini analog TV ya teman-teman nah jika ada pilihan seperti ini artinya TV teman-teman itu sudah support sinyal atau siaran TV digital teman-teman ya oke nah ini teman-teman ada pilihan DTV namun jika tidak ada teman-teman tentunya harus menambahkan set obok atau STB lagi teman-teman agar TV teman-teman bisa menangkap ini ya teman-teman bisa menampilkan siaran TV digital harus menambahkan STB atau set obok teman-teman jika menu DTV nya tidak ada karena ini teman-teman ya TV LCD atau LED itu ada juga yang sudah support ya siaran TV digital dan ada juga yang belum teman-teman jadi televisi tipis itu belum tentu TV digital juga teman-teman oke teman-teman silahkan teman-teman jika ada menu pilihan DTV nya teman-teman silahkan masuk pada pilihan DTV teman-teman oke kemudian tekan ok ya teman-teman atau enter pada remote nya nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman jika di awal biasanya ada statusnya tidak ada sinyal ya teman-teman nah teman-teman silahkan tekan menu teman-teman tekan menu pada remote nya oke nah disini teman-teman bisa melihat digital setting nya langsung aktif ya teman-teman terus settingan ya jadi ketika diaktifkan yang DTV kita masuk ke mode DTV nya maka digital setting akan aktif teman-teman oke teman-teman nah disini teman-teman silahkan masuk pada menu digital setting teman-teman oke nah ini masih di tampilan inisial setup ya teman-teman ada isi setup kemudian digital setting silahkan nah disini teman-teman kita langsung cari ya teman-teman otomatis dan pastikan juga antenanya sudah terhubung ke TV teman-teman ya sudah dicolokkan oke nah di pilihan ini teman-teman disini ada tipe pencarian teman-teman ada DTV DTV plus analog ya kemudian cancel kita akan nyari yang DTV teman-teman jadi teman-teman pilih yang DTV teman-teman silahkan pilih yang tampilan DTV oke teman-teman pilih yang DTV ya teman-teman kemudian tekan enter oke nah secara otomatis disini akan mencari ya teman-teman melakukan scanning dan kita tunggu teman-teman hasil pencariannya atau scanningnya nah ini nanti jika ada siaran yang masuk maka disini akan muncul teman-teman oke teman-teman kita tunggu ya teman-teman berapa siaran yang masuk kemudian untuk jumlah siaran juga untuk setiap wilayah itu berbeda-beda ya teman-teman karena untuk siaran TV digital ini itu berpengaruh sekali dengan arah antena dan ketinggian antena teman-teman oke nanti teman-teman mungkin ada yang kosong juga jika kosong silahkan di coba di antenanya teman-teman arahkannya atau arah antenanya dirubah teman-teman dan ketinggiannya juga ya teman-teman oke terlebih dahulu dirubah arahnya ya teman-teman pastikan arahnya mengarah pada pemancar teman-teman oke pemancar atau stasiun TV nya teman-teman oke kita tunggu teman-teman disini sedang proses pencarian oke teman-teman sedang proses teman-teman bisa melihat disini ada 9 yang sudah masuk teman-teman itu siarannya dan 100% oke teman-teman oke nah disini akan tampil ya teman-teman seperti ini kemudian teman-teman bisa menekan ok di remote nya dan muncul list channel list nya teman-teman disini muncul channel list oke dan ini nomornya seperti ini teman-teman nomor channel nya teman-teman oke nah itu dengan cara menekan enter teman-teman di remote nya oke teman-teman mungkin hanya itu saja untuk tutorial cara mengecek televisi teman-teman itu sudah digital atau belum untuk televisi sub ya teman-teman semoga informasi dan tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk sampai back down share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati